Halo teman, selamat datang di channel Abiandra Oficial. Belakangan ini sejumlah idol K-pop yang bernaung di bawah agensi hype labels terlibat rumor kencan. Ada yang digosipkan berpacaran dengan sesama idol hingga dari kalangan non-artis. Fans jadi deg-degan menunggu kabar dari agensi nih guys, tak berupa konfirmasi maupun penolakan. Akan tetapi, seakan menjadi ciri khas, hype labels dikenal sebagai agensi yang jarang merespon rumor kencan artisnya. Mereka seringkali membiarkan rumor tersebut reda dengan sendirinya tanpa memberi tanggapan apapun. Nah, berikut ini adalah sederet rumor kencan idol hype labels yang tidak ditangkapi oleh agensi. Penasaran siapa saja? Yuk sama-sama kita simak video ini sampai selesai ya guys, supaya kamu mendapatkan informasi yang lebih banyak. V BTS dan Jennie Blackpink Legendaris V BTS dan Jennie Blackpink telah dirumorkan pacaran sejak 2021 silam. Akan tetapi, hype hanya sekali memberikan tanggapan. Itu pun hanya berupa kalimat pendek, kami tidak tahu. Karena itu kehidupan pribadi artis. Setelahnya, rumor terus muncul tanpa ada tanggapan dari kedua belah pihak. Vernon Seventeen dan Stylist TXT Vernon Seventeen pernah digosipkan pacaran dengan seorang stylist TXT. Rumor ini muncul setelah Vernon diduga membelikan boneka untuknya. Akan tetapi, hype label selaku perusahaan. Keduanya bungkam dan membiarkannya menjadi rumor semata. Yonjun TXT dan Yunjin Lee Seraphim Pada awal 2023, rumor kencan Yonjun TXT dan Yunjin Lee Seraphim sempat bikin heboh. Semua berawal dari akun Spotify yang diduga milik Yonjun bocor. Akun itu menggunakan profile picture yang mirip dengan ciri khas gambar yang dibuat oleh Yunjin. Walau sama-sama menaungi kedua artis, hype tetap memilih bungkam. Jai Annie Pan dan Yunjin Lee Seraphim Tak lama setelah itu, Yunjin kembali terseret kabar kencan. Kali ini dengan Jai Annie Pan guys. Pada Juni 2023, Jai mengganti profile picture reverse-nya dengan ilustrasi yang lagi-lagi dinilai mirip dengan style gambar Yunjin. Walau sempat panas di kalangan Kine, hype tidak memberikan klarifikasi apapun. Bomgyu TXT dan Chewon Lee Seraphim Pada akhir Juli lalu, Bomgyu TXT diduga berpacaran dengan Chewon Lee Seraphim. Rumor ini berawal dari terlihatnya standi Chewon di dorm TXT. Isu tersebut semakin panas ketika Chewon dinilai terlihat khawatir saat Bomgyu harus menyalakan api di penampilan MMA 2022. Netizen menganggap rumor ini terlalu dipaksakan guys. Begitu pula dengan hype labels yang tak memberi konfirmasi apapun. Joshua dan model Choi Myung Kini sedang hangat dibicarakan, Joshua Seventeen dirumorkan pacaran dengan seorang model bernama Choi Myung. Kabar ini berawal dari keduanya yang memakai banyak baju yang sama. Kemudian rumor semakin panas ketika Choi Myung diduga ikut liburan bersama Joshua dan iburnya serta tertangkap kamera menonton konser Seventeen. Rumor yang mulai muncul sejak minggu 6 Agustus 2023 ini belum ditanggapi oleh Playdisk Entertainment yang menaungi Seventeen. Diketahui Playdisk berada di bawah naungan hype labels. Akibat rumor kencan ini, Joshua mendapat banyak komentar buruk dari anti-fans hingga dikirimi truk protes di depan agensi. Hoshi Seventeen dan Jerry Red Velvet Menyusul rumor kencan Joshua, netizen China tiba-tiba mengklaim bahwa Hoshi pacaran dengan Jerry Red Velvet. Kabar tersebut pun trending di Weibo pada Kamis 10 Agustus 2023. Keduanya digosipkan pernah berlibur bareng ke Jeju. Akan tetapi tidak ada bukti yang jelas mengenai gosip tersebut. Playdisk dan hype pun belum memberi klarifikasi apapun. Dalam menghadapi rumor kencan serta gosip lain tentang artisnya, tentu setiap agensi memiliki protokol masing-masing ya guys. Walau begitu, ketika tidak kunjung ada tanggapan, fans tentu deg-degan dan khawatir terhadap idolnya. Sebab seringkali rumor ini digoreng hingga si artis menjadi bulan-bulanan banyak orang. Apa pendapatmu mengenai tindakan hype labels yang jarang mengonfirmasi rumor kencan ini guys? Komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Like jika kamu suka dan berikan tanggapanmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.